Jadi sebenarnya dosanya ini adalah dukun yang bagaimana dulu? Membohongi customer dengan bisa macam-macam? Atau bisa ilmu hitam? Dukun ilmu hitam, bukan dukun yang tukar ganti pasangan gitu. Tukar ganti pasangan? Iya. Oh, 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 oh. Karena orang-orang dokter. Biasanya saya minta ayam cemani, atau enggak kepala kerbau. Nah, yang paling penting saya butuh janin, gitu. Oh, sesajannya. Iya, janin, makan janin. Dimakan janinnya? Iya, itu kan ngundang namanya. Karena kita kan punya iblis, tuh. Kita punya perjanjian itu. Dan perjanjian itu enggak boleh dilanggar kalau memang untuk mau menghabisi nyawa. Kita bahas tentang nyawa, ya itu harus makan janin. Sampai sekarang, wawwawalam kata orang itu anak saya. Karena saya menggugurkan 13 bayi. Jadi saya itu hamil tiba-tiba hilang. Hamil terus keguguran gitu aja. Karena perjanjian tidak boleh punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah, kita bisa ngaji lagi bareng di episode ini. Dan salasalam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selain itu, kau jangan ingetin, kita bisa ngaji di bulan Ramadan ini dengan damai, nyaman. Sedangkan saudara kita di Palestine masih belum bisa, masih dalam keadaan sulit. Maka silahkan jangan lupa kita bantu mereka bisa melalui rumah zakat, manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina. Kali ini kau kedatangan, dua tokoh hebat. Yang pertama narasumbernya, yaitu adalah Kak Ria Puspita, insya Allah. Dan juga, rumahnya datang kali ini. Dukun dan customer-nya langsung. Tapi aku shock loh, kok Dennis yang buka acaranya ya? Kalau gitu nanti pas doanya sayang, Bu. Kok sebelumnya, biasanya acara ini tuh penuh haru. Jadi vibes aja, Pak. Berubah ya, Pak. Berubah ya, Pak. Yang penting tetap jadi manfaat. Kak Ria, salam kenal. Aku belum pernah loh, Ndang Ria loh, datang ke sini. Tapi udah pernah tau belum sebelumnya? Aku pernah lihat di podcast-podcast, mantan Dukun. Oke, kita di sini langsung menghakimi saja dosa-dosa Ria. Boleh nggak sih kita menghakimi dosa orang kok, Dennis? Ya, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang masalahnya. Dan kita cuma disuruhnya ibadah, bukan jadi hakim. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi nggak boleh ya sebenernya? Kalaupun yang ngelakuin kesalahan, kalau udah tobat di sisi Allah, bisa jadi lebih mulia. Daripada yang merasa mulia dengan ibadahnya. Atas siapa? Kadang-kadang kan kita kayak gini, Pak Dennis. Kadang-kadang kita belajar Islam kan, kayak aku ya. Aku kan baru belajar beberapa hari ya, beberapa belas hari gitu kan. Tapi kan karena belajarnya dengan Ustadz Felix, Ustadz Dennis Lim. Jadi kepercayaan diri itu tumbuh gitu kan. Knowledge nambah. Iya, dan biasa sih kalau percayaan diri tumbuh itu, kesombongan juga makin tumbuh. Karena kalau di Islam gini, tingkat belajar itu tiga. Satu, dia belajar dan akan jadi sombong. Dua, dia akan belajar dan jadi rendah hati. Tiga, akan belajar benar-benar dalam dan akan ngerasa dirinya nggak ngerti apa-apa yang lu tadi. Jadi biasanya yang pada berantem itu memang yang baru belajar. Oke, aku yang ketiga aja. Aku cosplay tadi yang mau tau. Aku yang ketiga, makin rendah hati harusnya. Jadi kalau kita belajar, harusnya makin rendah hati, tidak boleh menghakimi orang. Betul ya, Pak Dennis ya? Iya, malah jadi kebaikan buat orang. Oke, di depan kita ini ada Ria SW ya, bener ya? Ria Puspita. Iya, Ria SW itu gimana? Itu lain lagi food broker ya? Masih lah bingung, SW ya. Gak apa-apa, Mbak. Saya udah datangkan ke sini itu memang cuma untuk memeriahkan acara aja. Tapi Mbak Ria Puspita ini adalah mantan dukun. Ya, dulu. Dulunya dukun. Dulu, dokter. Oke, saya pengen tanya ini. Jadi sebenarnya dosanya ini adalah dukun yang bagaimana dulu? Membohongi customer dengan bisa macam-macam? Atau bisa ilmu hitam? Eh dokter, eh dokter udah jadi dukun ilmu hitam. Bukan dukun yang tukar ganti pasangan, gitu. Jadi... Tukar ganti pasangan? Iya. Oh, 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 oh. Karena ada dokter. Karena ada dokter, jadi saya sendiri itu. Ya, ini ilmu hitam. Tapi kalau dulu itu saya nggak pernah yang namanya buka praktek yang orang tahu siapa saya, orang... Apalagi sampai di Youtube gitu ya? Ya nggak, oh, no. Jumlah menjali kalau dulu. Nggak konten? Nggak. Nggak kok undang makan di konten. Iya, itu beda itu konten. Beda. Kayaknya untuk tahu, orang tahu saya mainin hitamnya di dukun santet itu, kayaknya hanya sekian persen. 90 persennya itu orang nggak ada tahu sama sekali. Karena kehidupan saya masih tetap biasa aja dan normal aja gitu. Di depan mereka ya. Kayak saya tetap layak ke anak muda. Dulu saya memang jujur kok dokter saya suka dugem, saya... Dukun juga suka dugem ya? Iya kan, zaman dulu. Itu dukunnya cuma untuk ada masalah yang sebenarnya dikaitkan itu bukan untuk cari uang dukunnya itu. Jadi bahkan ada profesi sehari-hari memang ngelakuin punya kerjaan. Dulu apa profesi? Saya telemarketing. Oh, telemarketing? Saya telemarketing. Bisa ngedukun juga? Karena kan biar gitu, jadi langsung mau orang tunduk-tunduk. Oke, itu kita bagi dulu nih ya, bagi dulu ya. Berarti kalau pengakuan dari Mbah Dukun ini bahwa benar ada ilmu hitam, berarti dukun itu kan dibagi dua tuh. Ada dukun yang pura-pura bisa, bohongin orang aja. Iya, penipu itu. Penipu ya, ini lebih banyak kayaknya ya jumlahnya ya. Ada satu lagi dukun yang benar-benar mengabdi ke ilmu hitam. Ada. Dan Mbah Ria ini adalah yang benar-benar mengabdi ke ilmu hitam. Ya, saya ngabdi banget dulu. Kenapa Mbah? Udah hopeless hidup saya sama bahagia tuh kayaknya udah gak punya. Oh iya? Waktu usia pertama kenal dan akhirnya bisa? Jadi gini, pertamanya aku. Saya itu kan memang di sekolah itu, saya suka banget nongkrong sama anak laki-laki. Berawal dari ilmu kebal. Karena saya banyak bullying, zaman dulu kan bullying itu gak disebut bully ya. Memang udah di targetnya saya itu di sekolah tuh, saya orang miskin tapi saya masuk jadi osis. Saya dikenal, gak ada yang suka lah gitu untuk anak-anak yang terkenal dan orang kaya itu. Jadi pasti baik yang ganggu ya. Nah mulai dari situ saya belajar silat, ternyata di tempat silat saya ini ilmu kebal nih, belajarnya gitu. Oh gak cuman gerakan-gerakan bela diri. Bukan gerakan bela diri, tapi lebih-lebih kayak muja kita tapa, dikasih makan yang aneh-aneh ya kayak pelor, segala macem. Hah? Pelor ini, peluru pisau. Serius? Iya bener. Iya peluru yang di dalam pisau. Iya. Makan. Itu. Kebal beneran? Iya pada saat itu. Pada saat itu? Dari SMP. Dari mulai kelas 2 belajar sampai SMA. Aku tuh kalo gak liat langsung gak bisa air sumpah. Ya kalo sekarang dokter gini buntung tangan saya. Abis lah. Udah. Karena terakhir kali orang yang dateng di depan saya tuh bilang kebal. Aku kebal tembak katanya malah. Soh tembakan aja kita. Sikok sewang katanya gue. Kalo tuh sebenernya salah nih. Ditantangin pindahin jerawat juga. Iya. Gak ada yang berani. Sudah sebenernya. Masa lalu itu. Makanya mau dikasih orang, mau coba tolong teh santet A atau bunuh A. Ya itu udah lama Ria yang lama. Karena saat itu kan spare masih anak muda yang labil banget tuh. Nah mulai lulus sekolah disinilah yang masalah saya tuh udah bagi saya udah trouble udah besar banget. Karena krodita saya dengan keluarga, dengan keluarga inti, dengan orang tua saya sendiri. Akhirnya saya berpihak dengan almarhum papa saya saat itu masih ada. Dan mama saya disitu melakukan perselingkuhan. Nah yang paling fatal itu saat papa saya stroke. Dia udah kayak ngebuang aja gitu. Udah ngurusin cuma beberapa bulan pertama. Karena pas stroke kesininya makin bebas untuk ngelakuin apa yang beliau mau gitu. Ya saya sebagai anak papa saya kerja. Dari kerja cari uang siang malem dia cuma nikmatin uang. Tapi papa saya kerja malem dia ada pacarnya dirumah atau dia jalan sama pacarnya. Mama. Saya terus pergokin itu. Tapi saya belum bisa, belum berani untuk mengungkapin apa yang saya mau. Saya belum berani. Karena saat itu emang saya takut banget sama mama saya kan. Saat itu takut banget. Nah atas ajaran sama guru saya lah. Sudah lawan aja. Jadi ada momen lo bisa keluar rumah untuk ngabdi ini nih. Karena kan saya masih di rumah kan. Akhirnya saya kabur dari rumah. Nah itu selama masa kabur dari rumah itu pendalaman ilmu hitam. Kayak gimana caranya mbak? Saya juga pengen belajar. Gimana? Jangan. Enggak bisanya apa aja dulu nih bisanya? Santet telur guna-guna. Ada pelet, gantung waris. Santet itu yang kayak gimana santet? Kalau santet itu langsung nyakitin dalam waktu saat. Bisa. Saat itu bisa. Tapi wallahualam gini ya. Saya mikirnya saya kerjain. Dia tiba-tiba sekarat. Tapi kalau sekarang mikir ya dia tau sekaratnya karena Tuhan kah emang caranya Tuhan ngambil lagi emang caranya begini. Tapi saat itu saya bangga karena saya bisa. Ada yang sampai mati gak? Ya kata yang dateng sih. Karena kan kita gak mungkin dateng ke tempat korban ya. Testimoni customer. Si itu customer yang ngomong. Teh mati orangnya gitu. Kecilakan gini. Oh boleh juga nih. Berarti gue sakti. Nambah lagi saya malah ilmunya. Kalau santet artis kayak gitu punya kan kita tau. Langsung kita gak usah tanya lagi dia mati atau enggak. Kan langsung diberitain soal ya. Belum pernah dapet clay. Iya belum dapet kalau dulu. Coba kalau dulu saya emang udah gedeg sama yang di TV-TV. Oh tau namanya nih. Cetot aja dikit. Karena gak kepikiran itu sebenernya. Saya kepikir sudah. Belajar jadi ya. Tapi memang bisa. Ini real ya tanya ya. Memang bisa atau pura-pura bisa. Memang bisa. Memang bisa. Disantet kayak gitu ya. Berapa lama tuh kiriman sampai kesana? Biasanya dia 40 hari aja udah kena. 40 hari? Itu yang sampai kayak ngirim paku dalam perut gitu. Ya itu teluh. Teluh itu aja. Kalau itu teluh? 40 hari? Iya. Gak ada yang lebih instan kayak gitu. Gak kayak guler. Gantung dia nya deh. Karena kan ada ritual-ritualnya dokter. Ada ritualnya. 40 hari ya? Santet kirim sesuatu. Yang paling berat santetnya diapain? Ya dimatiin. Jadi dia maunya ada beberapa barang kayak rambut. Terus pecahan silet gitu. Syaratnya. Ya customer udah datang bawa itunya juga ya? Bawa itu terus bawa. Biasanya saya minta ayam cemani. Atau nggak kepala kerbau. Nah yang paling penting saya butuh janin. Gitu. Oh. Sesajannya? Ya. Janin makan. Sesajannya apa aja tadi? Ada kepala kerbau. Kepala kerbau. Ayam cemani. Terus ayam cemani. Ayam hitam. Ayam hitam. Ayam hitam. Ya kembang tujuh rupa temen-temennya. Yang terakhir ada janin. Enggak. Tadi yang makan siapa? Saya. Dimakan janinnya? Iya. Itu kan ngundang namanya. Karena kita kan punya iblis tuh. Betul. Kita punya perjanjian itu. Dan perjanjian itu nggak boleh dilanggar kalau memang untuk mau menghabisi nyawa. Kita bahas tentang nyawa. Ya itu harus makan janin. Atau nggak. Seminimnya kita nggak punya janin. Kita punya ari-ari. Janin umur makan? Biasanya yang kita pakai 2-5 bulan. Yang masih crunchy. Yang ditugasin nyari si pelanggannya? Enggak. Jadi kita dari abah itu punya. Kayak saudara lah. Timbo ini yang jalan. Karena dia itu dukun aborsi. Dia nyari. Oh agent. Oh punya praktek aborsi. Saya pun dari pasien-pasien saya nggak ada yang tiba-tiba dia dateng karena tahu sama saya. Enggak. Saya udah ke tempat abah. Saya disuruh ke tempat teteh gitu. Karena teteh semuanya yang sekarang turun tangan atas anaknya abah. Oh iya sih. Abah bilang memang saya kan udah jadi anaknya dia gitu kan. Jadi ya udah. Saya ngurusin pasien-pasiennya abah. Jadi berapa banyak teteh sudah makan janin orang? Wah kalau banyak makan janin orang saya bingung kok. Eh dokter udah ceritanya udah. Ya setiap saya mau kerjain itu harus ada janinnya. Ya fatal-fatal ya. Bahkan udah nggak bisa ngitung kliennya. Gimana rasanya Teteh? Udah nggak ada rasanya dokter. Karena saya... Kanci ya tadi ya. Kanci. Karena kau-kau gitu. Yang penting saat itu. Orang dateng. Saya ngerasa memang iya nih. Kayaknya kita satu rasa gitu. Saya tahu rasanya jadi kamu. Ya udah saya bantuin. Biasanya tuh dia mau minta tolong kayak. Bapaknya dia selingkuhin ibunya. Terus bukulin. Ya hartanya udah dihabisin sama perempuan lain. Dia mau matiin bapaknya terus selingkuhannya. Ada yang mau matiin suaminya. Karena lewat nyakitin. Itu saya bantuin malah cepet. Udah tinggal cari yang ini, ini, ini. Jadi saya ikut bales dendam di situ. Jadi buat nyari duit juga nggak? Enggak. Enggak ya. Yang biasa makan. Makan dibikin harus minyak saya. Harganya segini juga. Oh enggak. Kalau duit itu bagi saya. Duit saat saya main ilmu hitam. Untuk saya buka room. Saya mabuk. Mabuk lagi. Narkoba lagi. Mabuk lagi. Narkoba lagi saat itu. Sambil mabuk-mabuk kan dengan narkoba juga? Iya. Karena kan saya punya papa. Jadi uang saya yang halal untuk papa saya. Untuk saya bayar kontrakan. Papa makan. Itu tadi ya. Tapi tetep nggak mau dicampur ya. Kalau buat papa pengennya dari yang sumber yang baik-baik. Saya memang tidak mau jadi dukun untuk nyakitin banyak orang kok. Saya mau jadi dukun, saya mau matiin mama saya. Titik. Mati nggak? Awalnya. Agak. Nggak tega dokter. Awalnya saya benci-benci. Saya nggak mau ngeliat mama saya. Pokoknya gimana caranya. Bapak gue menderita kayak gini. Gue jadi sampah. Bapak gue jadi sampah. Gue harus matiin dia. Dia nggak punya rasa. Karena saya tahu. Dimanapun ada hadis, ada guru. Selalu mengucapin ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Ibunya nggak punya. Nggak ada hati. Katanya ibu itu rasa kasih sayanya besar. Saya tidak punya. Saya tidak dapetin itu. Katanya ibu itu seorang yang bisa mendekat anak penuh kasih sayang. Saya nggak dapetin itu. Terus ibu itu ucapannya adalah doa. Saya didoain mati mulu. Saya didoain yang tidak pernah baik. Dan nggak pernah baik itu. Terus saya harus... Saya ngeliat sendiri dan dia memperlihatkan kelakuan dia di depan saya dan adeknya. Adek saya. Sekeluarga. Mungkin keluarga saya ini bukan hal yang kayaknya harus diumpet-umpetin. Ini udah tau gitu. Udah tau semuanya. Memang kelakuan mama saya kayak gitu. Dan nggak ada yang tau kalau saya niatnya mematiin dia. Saking nusuk nanti ditangkep polisi. Papa kasihan. Ya. Terus saya biarin dia gitu aja. Papa saya menderita loh. Karena saya di umur 19 tahun harus jagain papa. Kerja juga ngurusin dia gimana. Saya belum belum tau caranya ngobatin orang struktur ke dokter kayak gimana. Nungguin dia fisioterapi kayak gimana. Itu tega. Oke. Artinya ada kemarahan ya. Itu kemarahan dengan mama itu yang buat kita itu belajar ilmu hitam. Ngomong-ngomong belajarnya susah nggak sih? Belajarnya nggak sih. Karena kan kemelut amarah itu lebih gede dokter dibandingin rasa yang lain-lain. Berapa lama sih kalau belajar? Kalau belajarnya saya berendam aja ada 41 hari. Khusus untuk berendam. Jadi kalau dikalkulasin saya dulu itu bisa 5 bulan itu saya nggak pulang ke rumah. Berendam dimana? Di satu telaga. Jadi di rumahnya Abah itu memang ada dikhususkan dia punya buatan, telaga buatan gitu besar. Nah itu buat untuk anak-anak yang ada mau ilmu hitam disitu berendamnya. Berendam disitu? Berendam. Jadi selama 41 hari disitu tidak makan, tidak minum. Wah? Ya udah disitu. 41 hari? Kok bisa? Dibantuin doang saja. Dibantu. Dibantu memang. Kan ada ritualnya semuanya dokter. Aku izin disclaimer ya. Jelasin ini dari sekaligus edukasi dan untuk ininya. Jadi sebetulnya iya bangsa jin itu ada. Dan kalau ada manusia yang bisa ngelakuin sesuatu hal yang luar biasa seperti Tehria dulu. Pilihannya cuma dua. Satu dibantu bangsa jin. Dua karomah. Karomah itu datang dari ketakwaan. Dan biasanya bahkan dia nggak tahu kalau dia punya ya apapun itu. Dan kalau tahu pun nggak akan pengen nunjukin. Takut orang malah jadi mintanya nggak ke Allah tapi ke dia. Ketakwa. Kalau satu lagi dibantu bangsa jin tadi. Dia tadi juga dibilang sendiri kan. Dibantu dengan ya iblis. Intinya dia adalah bangsa jin yang tentu dia punya syarat. Kayak misalkan tadi. Disuruh ngelakuin yang aneh-aneh. Makan inilah, tumbal inilah, betapa dulu dan apapun. Sama tapi dengan satu tujuan yang sama. Akhirnya orang kan jadi nggak beriman ke Allah. Yarinya ke Tehria. Tehria sendiri juga akhirnya kan. Waktu itu bahkan juga mungkin sholat pasti males banget. Bahkan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kok. Jadi bener-bener ngejauhin tujuannya bangsa jin itu satu. Ngejauhin dia dari ketauhidan dari Allah. Dibikin jadi nggak boleh sholat dan yang lain-lain. Dengan akhirnya kan alhamdulillah jadi jatuh kepada dosa yang disebut syirik itu. 41 hari berendam sanggup ya? Nggak makan? Nggak. Nggak makan, nggak minum. Tapi ada momen. Saya selalu cerita kalau di podcast. Ada. Kayak kita lemes banget gitu. Kayak lemes banget. Udah mulai abis gitu tenaganya. Itu tiba-tiba dari jauh Aba dateng. Dan saya nggak ngelihat dia bawa apa ya. Karena kan di mangkok gitu. Dia ngelemparin itu ke saya. Kita kayak dicas lagi. Kayak abis makan banyak. Abis baru bangun tidur. Seger lagi. Bisa ya kayak gitu ya. Ritualnya macam-macam loh. Kalau misalnya yang kayak di Jawa-Jawa gitu ya. Ada yang harus dikubur. Berapa lama. Atau dan selama 40 hari nggak boleh kena cahaya sama sekali. Kalau nggak ulangi lagi. Tanpa makan, tanpa minum. Bahkan kalau ingat dulu nggak Ustaz Faizhar pernah cerita waktu. Kalau juga pernah undangan. Dia harus berada di hutan. Telanjang dan hidup seperti rusak. Ngerangkak. Makan di situ, hidup di situ selama berapa puluh hari. Nggak boleh. Nggak boleh berdiri aja bahkan nggak boleh. Terserah jinnya. Mau nyuruhnya dia ngapain. Yang dengan tujuannya satu tadi. Ngerjain. Sambil akhirnya kan rusak tadi Akhidah. Dan akhirnya nanti dia kasih ganjaran. Untuk supaya. Ya akhirnya kau mau apa? Jahatin orang. Dia yang jahatin tuh jinnya. Oh dia yang jahatin? Jinnya yang jahatin. Tapi kan tadi. Nggak ada free lunch kok. Harus ada harga yang dibayar. Aku. Aku jujur ya. Aku jujur ya. Aku sih masih setengah percaya. Itu nggak percaya ya. Karena. Tapi kita tanya-tanya lagi nanti ya. Karena aku ketemu dengan. Sepuluh dukun. Sepuluh-sepuluhnya palsu sih sebenarnya. Sebenarnya. Sampai sekarang itu belum pernah ketemu yang benar-benar asli sih. Kayak indigo nih kok. Suruh ngeliat disitu ada penampakan apa bentuknya. Sepuluh orang. Sepuluh-sepuluhnya dia ngeliatnya beda. Iya. Karena terserah si jin yang mau nampakinnya apa. Nah. Dia takutnya apa nih. Oh dia takutnya bentuk ular. Aku ngebentuk ular gitu. Tapi itu bener. Dokter. Saya setiap di podcast. Bahkan saya penelusuran. Saya bilang gini. Hati-hati. Jin itu manipulasi. Terserah dia mau ngelakuin apa. Bentuk apa. Terserah. Tergantung ini kita. Iya. Bisa jadi kayak gini kok. Sepuluh-sepuluh dukun ngomongnya itu tuh berbeda ya. Karena sepuluh-sepuluhnya bisa jadi juga ngarang. Iya. Maka ya. Walaupun ada jin yang. Ada orang ramal nih. Itu kalo misalkan. Tapi ada peramal yang bener. Karena iya. Dikasih tau oleh bangsa jinnya. Dan Nabi jelasin. Ditambah seratus kebohongan lainnya. Oke. Jadi kayak gitu. Dengan tujuannya tadi satu. Pokoknya bikin manusia jadi gak percaya Allah. Bahkan tadi sampai dilarang sholat. Oke. Kita anggap dulu. Teh Ria ini dukunnya memang punya kekuatan ya. Tadi bisa santet. Selain bisa santet apa lagi? Itu santet. Terlalu guna-guna kan hampir sama. Guna-guna itu kayak gimana sih? Kalo guna-guna itu. Jadi naksir ya? Engga itu pelet. Sama gantung waris. Bisa gak? Kalo guna-guna ini. Lebih ke dia. Hawanya udah di rumah gak enak. Terus sering kesurupan-kesurupan. Jadi hidupnya dia gak tenang. Kayak digangguin. Gak tenang. Sampai depresi. Iya. Bisa sampai depresi atau gak. Gila mati pokoknya dua itu. Oh diganggu-gangguin terus. Iya tapi itu lama. Itu dia bisa bertahun-tahun. Karena kan. Sekali bayar itu. Udah tugas si setan itu. Makan. Makan seharinya si badan orang ini. Oh. Pikirannya. Hatinya. Dan juga dia belum tentu mau bantu. Terserah si jinnya. Kalo dianya lagi mau dengan dililan. Oke kali ini saya bantu. Makanya kalo misalkan ada yang gak mempan. Ya jinnya lagi gak mau bantu. Jadi sebetulnya makanya ditegaskan. Bukan si manusianya yang hebat. Terserah si jinnya mau bantu atau enggak. Sebetulnya. Hmm. Dan tadi saya bilang. Saya gak tau. Saya bisa. Matiin orang apa enggak. Mungkin itu pas saat itu. Emang takdirnya mati. Emang takdir. Karena ya. Pengakuan sendiri. Ya. Makanya saya bilang. Ilmu hitam itu. Jadi dukun itu. Banyak nipunya. Kenapa saya bilang ilmu hitam jadi dukun itu. Banyak nipu. Kalo si orangnya dateng nih. Bukan korban. Tersangkanya itu dateng ke dukun. Minta tolong. Si suaminya dimatiin. Terus kita emang gak ngerjain. Kita emang gak ngerjain dulu nih. Ya kita lupa atau apa entah. Dia dateng lagi. Kok suami gue gak kenapa-napa. Ya kita lancem. Mau lu yang gue santet. Gak berani. Cabut. Duit udah nikmatin. Terus saya dulu gitu. Males ngerjain. Agak egois ya. Gitu ya. Suka-suka gue ya. Gue kan sakti. Ya males gitu. Karena aduh. Laki lo bener. Lo mau ngambil duitnya. Udah males lah. Udah ambil aja duitnya. Karena lancem balik. Dia yang takut jadinya. Pernah dapet serangan balik gak? Misalnya dia tau dijahatin oleh. Pernah. Terus dia pake dukun yang lain. Dua kali. Yang pertama orang Bali itu gagal. Maksudnya saya tetep bisa kuat. Yang kedua sampai saya hijrah itu. Orang Kalimantan. Akhirnya. Saya hijrah. Jadi. Saat saya ngerjain itu. Dia mintanya kan dilumpuhin orang ini. Kita. Dan saya. Kita berdua itu gak ada. Gak ada kontek kalau. Ini orang apa nih. Ini orang apa. Saya gak pernah juga nanya. Dia pun gak ngasih tau saya gitu. Ngerjainnya ngerjain aja gitu. Satu. Waktu. Saat ngerjain kan. Saya selalu ada lima bejana. Bejana itu kan pertanda semua kan. Walaupun isinya ada air. Ada kembang lain-lain. Tapi. Dari awal saya belajar selalu disampaikan. Satu sampai tiga bejana itu pecah secara tiba-tiba. Kamu itu lampunya udah kuning loh. Kamu harap hati-hati. Itu bisa kamu diserang. Tapi kalau udah keempat. Kamu bisa lampu merah. Bisa mati. Apalagi lima-limanya mati. Udah die. Pasti udah mati gitu. Oh ya udah. Siap. Siap bah. Saya jalanin. Ternyata saat ke orang Bali itu cuma dua doang yang pecah. Disana ada perlawanan kok. Ternyata dia lagi di Rukiah. Di Rukiahnya itu kayak satu pesantren gitu. Pondok pesantren. Jadi. Kekuatannya itu agak gede. Tapi yang namanya Rukiah. Saya yakin memang Rukiah itu kan. Cuma mengambil beberapa energi yang ada di badan dia. Nah nanti kalau dia melakukan lagi hal yang gak bener kayak gak sholat. Gak ibadah lagi. Ya begitu lagi. Masuk lagi. Oh perlawanan itu bukan cuma dari Dukun ya. Kalau misalnya kita Rukiah itu juga perlawanan juga. Itu perlawanan. Agak lintus kelindungin diri. Karena saya selalu bilang. Kenapa ada orang yang lagi ngejalanin ibadah masih bisa kita kena. Jarang banget ada orang ibadah yang gak mikirin macam-macam. Orang ibadah Allahu Akbar. Nanti masak sayur asam gimana nih. Lupa. Oh itu bisa kena. Berarti gak semuanya kita bisa serang juga ya. Kalau misalnya. Yang kita serang orangnya itu rajin ibadah. Sholatnya 5 waktu. Nol. Gak bisa juga ya. Sudut. Itu pernah dibahas ada kajian syekh gitu. Yang paling gampang kena itu korektika ya. Yang lagi lemah jiwanya. Iya lemah jiwanya semuanya. Dia lagi stress, depresi, marah, dendam, dengki. Tapi kalau dia bertauhid bener-bener enggak. Gak akan ada yang bisa menyakiti selain Allah. Ibadah dijaga, syariat dijaga. Gak bisa kena ya. Biasanya yang kena-kena itu bahkan termasuk yang kayak pelet. Dibikin naksir. Atau dia pakai apa tuh. Yang dimasukin susuk. Susuk. Yang bisa naksir. Biasanya juga ya dia orangnya gak sholat. Iya. Malah sering maksial. Tapi pelet itu memang bisa? Bisa. Berapa lama kerjanya? Ada durasinya? Ada target apa gimana sih? Gak pengen. Gak nih pelet apa peleter jadinya. Kalau kayak sekarang sih kayaknya aku gak butuh pelet sih ya. Kayaknya gak butuh pelet sih ya. Kalau untuk sekarang ya. Tapi kalau mengingat masa muda aku dulu dimana aku menaksir banyak cewek. Tapi cewek gak ada yang mau dengan aku kayaknya aku pengen tau deh kayak gimana. Berapa lama kerjanya pelet itu? Paling sebentar itu cuma 2 bulan. Paling sebentar. 2 bulan pun kan prosesnya banyak. Dia harus cuci muka pakai ini. Terus kalau ada orangnya pakai minyak wanginya. Atau ada yang pakai sembuh rokok, asap rokok. Banyak macem-macemnya. Oh bukan langsung dari jarak jauh kayak gitu ya. Misalnya aku mau setting kau denis. Naksir dengan aku kayak gitu. Gak gak yang gitu sebenarnya. Itu hanya ada di film karena. Itu karena dulu. Kemakan film azab. Kalau yang kita sebenarnya gak yang sampai segitu gak. Oh jadi peletnya kayak gimana tuh? Caranya itu gak yang se-instant yang ada di TV. Kita tuh pakai ada lama. Maksud ada waktunya. Sampai akhirnya dia kok kepikiran terus sama itu perempuan. Atau itu laki-laki. Pas ketemu baru bisa diajak komunikasi. Deket-deket tinggalin semuanya. Tinggalin keluarganya. Tinggalin anak istrinya. Ibaratnya kayak gitu. Kecuali susuk. Kalau susuk itu bukan untuk pemikat yang biar. Dia jatuh cinta nih sama gue. Enggak. Kalau orang ngeliat. Masya Allah. Aman sih perempuan. Padahal yang lain ngeliat. Apa sih? Biasa aja gitu. Mempan-mempanan jadinya. Terus rajin ya balik lagi. Kadang ya susuk itu atau pelet itu digunakan hanya untuk satu orang. Bukan untuk semua orang. Kayak misalnya saya pakai pelet saya khususkan untuk dokter. Yang bisa ngeliat saya cantik atau mukanya enak dilihat cuma dokter doang. Oke. Enak gak sih punya kemampuan itu sebenernya. Bukannya enak sih kayak. Aku kebayang kayak gini ya. Kalau misalnya kayak. Gak tau ya kok ya. Ini kita sharing ya. Kalau misalnya Koko punya kemampuan kayak X-Men kayak gitu. Salah satu kemampuan X-Men. Bahagia gak sih? Mungkin ya kalau misalnya kemampuannya bagus bahagia ya. Satu kebanggaan ya. Kalau misalnya punya kemampuan kayak apa ya. Aku ngomong kayak Avenger gitu kan. Kan mungkin bahagia kecuali jadi hak kali ya. Mampuan yang paling luar biasa sebetulnya teleport. Iya. Tapi kalau Koko punya kan suatu kebanggaan dan kebahagiaan kan. Kalau udah ngeliat dari sudut mana agamanya. Kalau gak jadi jalan tambah dekat sama ulama tetap rugi. Kalau liat dari sudut mana nih. Gak asik ngobrol dengan kode ini. Tapi memang dokter kalau dibilang bukannya enak. Iya kan. Aku tuh pengen cerita kalau misalnya kita punya kekuatan. Terus sebenernya kan ada kebanggaan dan enak kan. Kayak bisa menguasai dunia gitu kan. Iya gak sih? Enggak. Saya gak pernah bahagia. Oh justru. Dokter gini ya dokternya bayangin hidup itu deg-degan. Hidup itu kayaknya gelisah. Hidup tuh kok gue gak pernah nemuin yang namanya kata orang-orang tuh bahagia gimana. Saya gak pernah. Ken kenapa deg-degan kenapa? Ya gak tau. Karena kan kita udah gak punya iman. Kita udah landasnya landas setan. Kita bahagia itu kalau misalnya lagi di dalam tempat klub. Lagi kita mabuk. Lagi ini. Semu jadinya. Terus bangun tidur. Yah. Bapak gue. Harus ke dokter lagi. Ini. Bapak gini. Udah. Terus kayak kangen sama orang-orang yang di rumah itu. Ah udah males. Udah udah. Kayaknya hawa itu udah gak enak untuk silaturahmi. Bawaannya. Kemelut yang di hati itu marah. Emosional. Sensi. Udah. Udah itu yang setan semua. Jadi gak ada bahagia. Gak pernah nemuin. Gak pernah nemuin. Duit saya bisa 40, 50, 80 juta dokter. Tapi saya bayar kontrakan 2 bulan aja gak mampu. Oh iya? Kalo diterusin juga gak ada yang happy ending kok. Tapi memang duit setan tuh kayak gitu memang kok. Iya. Aku ketemu. Eh aku ketemu lagi kan. Temen-temenku cerita. Temen-temen yang banyak cerita-cerita kan lagi kumpul kan. Temen-temen kayak LC-LC kayak gitu punya. Dapet duit itu banyak kok. Lebih banyak daripada gaji manager. Iya. Ada yang 20 juta. Ada yang 40 juta. Ada yang 80 juta. Tapi kayak mereka itu setiap bulan tuh kayak hilang kayak gitu aja duitnya. Kayak dukun kayak gini juga kayak gitu hilang. Hilang. Mereka gampang cari kayak duit saya panas duitnya. Iya. Maka yang gue cerita waktu itu kan. Kita mikirin nih misalkan siapa berarti yang paling bahagia kan. Aku pernah cerita waktu itu. Kenapa ya orang-orang yang soleh asli gitu. Yang udah bener-bener pake iman. Ya para nabi lah. Baik di katolik juga kan begitu kan. Iya ibadah pahala banyak. Ujian berat banget. Dosa aja kan jelas para nabi. Tapi gak ada yang pernah ngeluh gitu ujian seberat apapun. Sedangkan kalo misalkan tadi disebut gak ada iman. Bagi yang berkaya iman. Ya kita pernah ketemu yang orang bahkan lebih kaya dari lu. Tapi misalkan masih stres aja. Dan kita pasti pernah ngeliat ketemu orang yang lebih gak punya dari kita. Tapi tetap lebih bahagia. Saya gak dapetin dokter itu. Karena saya butuhnya tuh sebenernya. Sebenernya ya hati kecil saya. Saat itu saya cuma pengen pengakuan dari mama saya kalo dia salah. Bahkan sampe sekarang pengakuan itu salah. Dan dia minta maaf sama papa saya saat itu ya. Saat papa saya hidup gitu. Sampai papa saya meninggal. Dan sampe detik ini saya sudah cerita kemana-mana. Saya cuma kasih video itu liat. Harus bicara seperti apa. Kalo masih ada kelanjutan ria part 2 juga saya gak mau. Gak mau Ustadz saya. Saya sudah sama Allah ditegur. Saya hampir mati. Selama waktu 6 bulan saya kerasa kepanas badan saya. Sampai titiknya. Saya diajarin sama papa saya. Coba dua kalimat sahadat ucap deh. Minta. Minta. Kamu orang baik. Coba minta. Udah. Kamu maafin mamamu. Kamu gak pernah tau. Kalo papa juga pernah selingkuh. Disitu bingung gak kok jadi saya. Ternyata lu berdua tuh sama-sama. Ini gara-gara serangan balik yang terakhir tadi. Nah itu. Kamu sakit. Dan akhirnya jadi kejadian kayak gini. Itu kebakar semuanya. Saya satu-satu rumah yang saya. Kan saya rumah tidur sama saya praktek beda kan. Tempat praktek saya itu udah kebakar. Karena itu tiga becana udah mental semuanya. Yang keempat. Bikin itu jadi kebakar. Saya gak sadarin diri. Diselamatin sama satu anak kecil. Saya gak tau dia. Sampai sekarang. Wallahualam kata orang itu anak saya. Karena saya menggugurkan tiga belas bayi. Jadi saya itu hamil tiba-tiba hilang. Hamil terus keguguran gitu aja. Karena perjanjian tidak boleh punya anak. Jadi apa yang saya makan janin itu. Dibayar pake janin saya sendiri. Sebenernya. Itu hukumnya iblis. Itu hukumnya jin. Iya kok. Tidak ada timbal balik yang semestinya kayak sekarang. Saya kerja dengan dokter. Dokter gaji saya karena tenaga saya dipake. Kalo sama iblis sama jin gak ada. Oh harus ada yang dibayar. Harus ada yang dibayar. Yang pesugahan gitu. Bahkan ada yang bunuh anak bungsunya sendiri. Ada kok. Banyak. Demi jadi kaya. Banyak kegilaan yang dulu saya lakuin. Bungsunya dibawa kok dibunuh sendiri. Iya itu 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 mau. Nyata udah gila ya. Kalo itu sampe harus. Karena itu kayaknya kekayaan. Kalo saya. Temen saya ada yang hamil. Hamil nih. Butuh nih kak. Mau abur sih dimana. Gini gini gini. Itu saya ngebantuin. Ya kan saya butuh itunya. Darahnya itu nanti saya ambil. Saya plastikin. Nanti saya baru bawa pergi. Kalo buat nanti. Saya pake gitu. Saat. Saya. Mulai dapet serangan balik. Dari. Dari si orang Kalimantan ini. Kenapa. Ria. Percaya banget itu orang Kalimantan. Tua. Kakek kakek tua. Ya mungkin udah keriput udah parah. Tapi bertato. Ada beberapa tempat. Tato. Ini telinganya itu besar sekali. Terus. Dia menyebutkan kalo ini. Anak suku turunannya. Dan saya langsung tanya. Sama si pasien saya ini yang dateng. Ya memang dia keturunan dari keluarga Kalimantan Dayak. Agak ngedown saya. Kayaknya kalah nih gitu. Yang kedua kalinya saya serang lagi. Saya dengan nuntut. Pokoknya bisa nyerang dia. Enggak. Saya tetep udah keserang. Kena. Kena. Jadi tiga bulan pertama itu saya melihat di atas pusaran pala saya ini. Satu jengkal itu api aja. Dan badan ini cuma papa saya ngeliat kayak ada bekas garukan merah. Tapi yang saya liat. Badan saya kebakar. Perpuh. Padahal merah doang. Karena kan saya garuk terus panas gitu. Saya maunya disiram air terus. Disiram air terus. Saat sampai enam bulan. Titiknya enam bulan. Disitulah. Saya mulai. Mulai mau. Mau ngelurusin apa hati saya yang belok nih. Karena setiap papa saya bacain al muluk. Beliau bacain al waqiyah. Dia bacain beberapa surat-surat. Itu dari ujung kaki saya sampai ke pinggang tuh adem banget. Apalagi kalau sampai. Beliau mau. Ngucapin cuma di samping saya gitu. Di telinga. La ilaha illallah. Itu saya cuma nangis. Tapi hati saya gak kegeter. Pas bulan ke enam. Papa saya dengan ga berhenti-berhenti bilang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus. Terus. Dia baca. Disebutin terus di telinga saya. Ya. Ayo. Ucap dua kalimat sahadat. Gak mau. Akhirnya saya tidur. Pas tidur itu. Gak tau Tuhan kasih saya. Atau memang malaikat kasih lihat saya. Itu kayak bunyi geluduk. Guntur. Atau pecutan. Dar. Tapi gemak. Kenceng banget di telinga kiri saya. Itu manro buka. Saya bangun. Artinya. Siapa Tuhanmu. Saya bangun. Kami orang Islam itu percaya. Setelah wafat. Nanti di alam kubur. Akan ditanyai malaikat. Siapa Tuhanmu. Dalam bahasa Arab. Manro buka. Manro buka. Saya bangun. Saya nangis. Saya teriak. Saya panggil papa saya. Aku mau dituntun. Baca dua kalimat sahadat. Dan itu sampai enam kali. Baru. Tiga kali. Sudah benar. Masih. Sama jinnya dibikin. Susah. Susah ngomong. Jadi biasa lancar ngomong. Tapi pas. Ucap kalimat sahadat. Susah. Susah banget. Itu udah sampai enam kali. Baru bisa. Bisa. Saya sujud. Saya minta disitu. Ya Allah. Kalau memang di badan saya. Bukan punya. Saya. Kembalikan ke yang punya. Ya Allah. Saya mau. Pembersihan semuanya. Saya mau tobatan aswa. Disitu. Saya mau. Udah. Minta. Dan ternyata. Saat itu kan. Jamannya BBM ya. Di jamannya BBM. Handphone saya ditaruh. Setelah udah beberapa menit. Gitu. Ada setengah jam atau satu jam. Saya lihat. Setelah kejadian itu. Ternyata. Istrinya Abah ngabarin. Kalau Abah meninggal. Jadi. Saya. Dua kali masa ada. Saya ucap. Saya sujud. Minta ampun. Abah kesambar. Kesana. Kenapa. Yang ngajarin tadi. Yang ngajarin saya. Meninggal. Enggak ada. Tidak. Dan itu. Nyai cuma ngomong sama saya. Kamu tobat ya. Kenapa gak kesini aja. Pulangin semuanya. Saya bilang. Saya ikutin Bapak saya. Saya takut mati. Saya takut. Karena. Gini dokter. Kalau saya mati. Bapak saya sama siapa. Oke. Saya selalu mikirin itu. Setiap saya lagi. Perjuangan saya di ilmu hitam itu. Harus ada ritual yang lama. Saya mengeluarkan uang banyak. Untuk Bapak saya. Biar dicerbon. Jadi gak. Gak sendirian dirumah. Ada yang ngurusin. Gitu. Oke. Terus. Ya. Saya itu. Berjuang begini. Dulu di ilmu hitam. Saya cuma mau ngasih tau ke mama. Kayak. Mas sebenernya. Gue udah gak ada kata lain. Selain. Kenapa sih. Nyakitinnya gini banget. Gitu. Ini. Ini sakit banget loh. Karena umur saya itu dari. Dari saya SMA. Saya harus nyaksiin mama saya begitu. Tapi saya pura-pura gak tau. Di saat saya mengungkapkan. Apa yang saya rasain. Dia gak terima. Musir saya dari rumah. Semuanya. Yang namanya sumpahan. Duh keluar semuanya. Sampai akhirnya saya bawa Bapak saya. Keluar dari rumah. Gitu. Dia gak ada. Ngeliat Bapak saya makin parah. Makin kita makin hidup susahnya. Gak ada. Rasa disininya tuh gak ada. Oke. Ko Deniz. Terlepas dari. Ada atau tidak ilmu hitam. Kayak gitu punya ya. Kalau misalnya kita berguru dengan ilmu hitam. Jadi dukun. Kayak gitu punya. Hukumnya apa sih di agama Islam. Itu udah. Bergurunya dulu ya. Beriman kepada selain Allah. Udah dosa tertinggi. Dosa tertinggi. Terus kalau misalnya kayak Mbak Ria ini sudah. Sobat misalnya. Makanya ya. Alhamdulillah. Allahnya. Bisa tetap diterima oleh Tuhan. Selagi nyawa belum nyampe kerongkongan. Janji dari Rasul kita. Dari Allahnya juga. Maka tobat masih diterima. Satu hal. Kalau misalkan Allah udah gak suka. Dan gak pengen ngampunin manusia ini. Allah punya kuasa matiin. Oke. Berarti masih dikasih kesempatan ya. Masih bisa diterima. Asal tadi. Masih dikasih kesempatan. Asal tadi limitnya. Sebelum nyawa sampai kerongkongan. Oh berarti kita sebagai umat manusia. Selagi kita masih bernafas. Apapun dosa kita. Sebesar apapun kesalahan kita. Selagi kita benar-benar mau bertobat. Dan benar-benar apa ya. Dengan sepenuh hati. Itu bisa. Apapun dosa kita. Mau itu pelacur. Mau itu dukun. Mau itu jual narkoba. Memampuni seluruh dosa. Bandar judi. Bener. Bener. Kuliah ibadiyaladzina asrafu ala anfuzihim. La taqanatu mirohmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jangan kamu berputus asa atas nama Allah. Di perintah. Jangan kamu sekali-kali berputus asa. Iya. Dosa manusia luas. Tapi ampunan Allah jauh lebih luas. Innallah hayagfiruznum bajamiya. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Oke. Benar-benar semuanya. Asal tadi. Batasnya limitnya sebelum wafat. Udah sampai itu aja. Oh oke. Berarti selagi kita masih dikasih sesuatu. Belum dianggap nyawa kita. Berarti kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bertalbat. Enaknya kalau ke manusia kan kita berbuat seribu kebaikan. Bisa hilang karena satu salah ya. Iya. Kalau ke Allah kita punya seribu kesalahan. Ada satu aja kebaikan kita yang Allah terima. Allah punya kuasa ngampuni yang sisanya. Kok? Kalau misalnya orang yang dateng. Kan pasti lebih banyak lagi nih ya. Dibandingkan dengan dukunnya ya. Pasiennya ceritanya. Itu hukumnya apa? Sama. Syirik juga. Katanya sholatnya gak diterima berapa hari sih? Orang bahkan dilarang sholat. 40 hari ya? Kalau kita ke dukun itu berapa hari sih? 40 hari ya? Gak diterima ya? Allah ku'alam ya. Allah ku'alam. Tapi karena itu pembatal keimanan kok. Ibarat gini. Lu kalau pengen ibadah dan diterima kan syaratnya tadi mengimani. Ini imannya udah batal. Jadi ibarat lu udah kayak bahasa Kofeligma lu gak punya akun. Gimana lu mau ngelakuin apapun gak jadi kebaikan gitu. Oke. Ini terbatas hanya untuk dukun? Atau kayak kalau di adat Tionghoa kayak gitu kan ada yang namanya. Apa itu namanya? Bukan. Kertas-kertas yang kayak gitu punya. Ada lagi ciam sih gini lu. Kertas-kertas yang taruh di depan rumah. Sama sih namanya tuh? Di Islam juga ada tuh. Kadang dukunnya suruh nyuruh. Ada raja. Iya. Di ujung-ujung. Tulisan Cina kayak gitu punya. Taruh di bawah bantal itu. Sama-sama kita juga ada. Berarti itu hitungannya sama juga ke dukun juga. Termasuk beriman. Bicara tauhid itu gak cukup meyakini Allah cuma satu. Tuhan cuma satu. Tapi termasuk dia bahkan udah gak percaya. Jangan foto tigaan nanti yang tengah mati duluan. Enggak. Yang motogen bakal mati. Beneran. Kejatuhan cicak nanti bakal sial. Kejatuhan cicak 4 RW juga gak akan sial. Tapi aku jatuh dari motor setelah kejatuhan cicak. Jadi penggugur dosa. Berarti percaya yang tahayul seperti itu juga sebenarnya syirik juga. Termasuk dilarang. Gak boleh. Foto bertiga nanti tengahnya ada yang mati. Iya gak boleh. Zodiak. Mati rezeki apa semua dari Allah. Kita ngeyakinin ada sesuatu yang selain dari Allah itu termasuk syirikan. Walaupun nanti ada yang syirik besar, syirik kecil. Berarti kalau misalnya kita yang kayak tadi yang tahayul-tahayul tadi itu sebenarnya kenceng di bawah pohon. Misalnya kayak gitu. Masuk-masuk. Kita ke tempat yang kata orang serem terus kita ketakutan disitu juga gak boleh. Bersatu seluruh jinnya ingin mencelakai dia, Allah gak kasih izin gak akan kenapa-napa itu orang. Tapi tujuan saya itu kan, oh dia takutnya apa nih? Oh dia takutnya bentuk pocong. Aku bentuk pocong ah. Takut. Kalau kayak gini kok kalau misalnya kita mimpi nih ya, paling banyak nih ya, yang mimpi di rumah. Mimpi ketimpaan. Terus bangun. Terus kita pikir, wah ini aku diikutin nih kayaknya nih penunggu rumah nih. Itu juga gak boleh dong. Bisa diganggu. Kalau misalkan menyadari, oh aku diganggu. Tapi terus akhirnya berdoa, minta perlindungan lagi kepada Allah itu masih aman. Tapi kalau nyampe akhirnya minta tolong. Tapi mempercayain maksudnya itu. Mempercayain sampai panggil orang untuk ngusir. Kalau percaya jin ada, terus akhirnya manggil orang pun istilahnya Ustadz yang dia datang untuk rukiah secara syarih. Itu masih gak apa-apa. Oh, oke. Yang gak boleh tuh tadi. Kita akhirnya jadi mempercaya ada selain Allah. Ya kan sama kayak ini, maksudku kan kalau foto bertiga gak boleh ditentik di tengah mati kan itu tahayul kan. Tahayul sih gak boleh. Kalau kayak mimpi itu kan sebenarnya juga tahayul kan. Sebenarnya belum tentu juga diikutin. Bisa jadi cuma bunga tidur. Iya bisa jadi cuma bunga tidur, tapi dia percaya kayak gitu. Kalau dia diikutin itu juga berarti kan gak boleh juga. Berarti kan syirik juga kan. Kalau iya diikutin pun, Allah gak izinin dia kenapa-napa gak akan kenapa-napa. Jadi tenang orang punya iman tuh. Mau apa sih lu? Tapi aku beneran jadi mati. Aku mati di jalan iman. Bismillah. Jadi kebaikan. Daripada aku umur panjang tapi aku syirik. Itu lebih bahaya. Mungkin orang-orang yang kayak orang punten ya. Pasukan dulu ketika Islam dijahatin sampai akhirnya mereka harus berperang membela iman. Karena mereka pilihannya ngelawan atau mati nih. Dibunuh. Dan ketika akhirnya mati. Ketika pasukan lain takut sama mati. Mereka milih mati. Oke. Kenapa dulu Islam bisa menang dan besar dan berjaya. Kok kalau kayak Mbak Ria ini teh Ria ini kalau mau tobat bagaimana caranya? Sederhana. Minta ampun aja kepada Allah. Ambil wudhu, sujud, selesai. Kok? Boleh gak kalau aku protes kok? Apa protes? Ya. Kan aku protes gini kok ya sebagai manusia ya. Mungkin mewakilin teman-teman yang lain. Aku kan rajin ibadah. Aku juga rajin memberikan. Aku juga orangnya ya aku ngomong lebih baik lah kayak gitu ya. Masa sih Mbak Ria dengan semua kejahatan yang dilakukannya. Kan jahat banget tuh. Makan janin, menyembah ini. Dengan satu pertobatan dia. Masa sama dengan aku? Atau bisa jadi dia lebih baik dari aku? Makanya kalaupun kok berbuat kebaikan. Balasannya tetap ada. Di dunia tapi. Terus halul lancar. Istri, keluarga, anak-anak jadi pada anak-anak yang baik. Gak ada yang macem-macem. Dijaga. Hati juga misalkan ya. Damai, tenang. Lu gak ngerasa capek. Gak pernah panas. Hujan kelaparan. Semua gak ada gitu. Semua kebaikan gak ada yang sia-sia. Tapi memang. Kalau misalkan ya tadi ya. Masih belum beriman kepada Allah. Balasannya diberikan ketika masih di dunia saja. Ketika nanti setelah itu. Ya itu beda cerita. Kami percaya seperti itu. Oke. Tapi dengan satu pertobatan saja itu sudah cukup. Tapi bicara pertobatan itu tidak semudah yang kadang dibayangkan kok. Ada yang harus izin kok ya. Waktu gue cerita tobat kan. Gue kan pulang dari sana masih bawa ratusan juta. Walaupun tinggal ratusan juta. Tapi kan sampai yang bahasa orangnya mah. Ya dimiskinkan oleh Allah nya itu. Itu bener dong. Gue sampai jualan kos kaki di emperan kok. Ustadz ini selim. Jual kos kaki di emperan. Beneran. Di trotoar. Di CFD. Di CFD di trotoar. Gue jadi kurir. Ngetok-ketokin pinta orang. Nganterin paket. Sempat jadi kurir. Mulai lagi dari nol. Sehabis-habisnya. Bahkan gue marah waktu itu. Mana katanya tobat hijrah. Dibikin miskin. Malah gue percuma nih nonggeng sujud. Malah dibikin susah dulu ya. Dulunya gue ngerasa itu adalah. Ah gue dikhianatin. Eh enggak. Pertolongan. Sisa uang haram gue jadi gak ada yang kemakan. Hmm. Dan akhirnya. Kemelekatan terhadap hartanya itu lepas. Ibarat lu. Tiap hari makan enak. Tapi kalau setahun penuh makan enak. Bosan kan. Hmm. Ketika lu terbiasa untuk tersakiti. Karena kecintaan lu terhadap harta. Tapi hartanya ilang lagi, ilang lagi, ilang lagi. Terus menerus. Lama-lama mati rasa. Ilang aja semua sok mangga. Akhirnya lu jadi gak punya kemelekatan apapun di hati. Kecuali tinggal Allah doang. Oke. Theria. Kalau Theria. Iya setelah hijau kayak gimana perasaannya pada waktu itu? Iya. Kalau perasaan sih sebenarnya dibilang tenang. Tenang. Tapi kan. Ada kemulauan tuh yang masih. Yaudah deh. Kamperin mama dulu. Terus. Minta maaf. Gitu kan. Ijinin lah. Mama untuk. Yaudah kalau emang itu laki-laki. Bener sama mama. Yaudah sok boleh gitu. Dan memang bener kata. Oh Dennis. Saya dinolakan 2 tahun itu. Saya gak. Kayak. Dapet uang. Abis untuk ngurusin papa. Terus sampe akhirnya. Pusat titik yang sampe. Ya Allah gini amat. Lagi enak-enaknya kerja. 2019 itu kena PHK. Karena semuanya. Kena covid kan. Kena covid kan. Kena covid. Saya bawa papa saya ke adeknya. Jadi saya udah gak bisa ngurusin papa saya. Saya gak punya uang sama sekali. Di fitnah kanan kiri. Wah saya banyak. Temen-temen juga ninggalin pasti. Wah gitu mau dong. Itu udah pasti. Udah pasti di tinggal. Dicuci lah istirahnya. Lepasin ke melekatan. Oh nol. Sampai bahasanya gini. Kita mau blimecin aja tuh harus nge-miss dulu sama orang gitu. Sempet mau balik lagi gak? Dengan semua kesulitan itu. Enggak. Gak mau. Enggak. Saya enakan jadi orang miskin saat itu. Saya tenang. Saya tenang banget dokter. Saya tenang. Karena saya udah bisa sholat. Saya udah belajar pakai hijab. Terus saya yakin cuma gini. Kalau orang main sama tukang minyak wangi jadi ikut bau wangi. Main sama tukang sampah jadi ikut bau sampah. Tapi memang di saat saya hijrah. Saya berhijab. Saya beristiqomah. Dan belajar terus istiqomah itu artinya apa. Saya belajar ngaji kesana kesini. Karena saya kan lagi penyembuhan nih. Lagi berobat jalan sama Allah nih saya gitu. Saya ngerasain yang tenang. Pelan-pelan tenang. Saya tahu kalau hidup itu memang gak selamanya. Apa yang kita mau harus ada. Apa yang kita mau harus bisa. Cuma yang saya belum dapetin sampai sekarang. Saya ngobrol disini. Kenapa sih mah. Gak mau gitu berubah. Kenapa sih mah. Gak sayangin saya sama adik saya sebagai bukti cintanya. Kenapa sih. Kenapa sih dan kenapasinya itu masih ada. Cuma kata saya punya Habibana. Saya punya guru. Habib bilang diemin. Ntar lu banyak dosa lagi. Kalau lu ngomel-ngomel mulu sama dia. Diemin dulu. Antum muda diemin. Tahan dulu istighfar. Doain. Udah. Antum tinggalin. Antum punya suami. Antum ikutin deh ridoknya suami. Antum. Ya udah saya ikutin. Saya keluar dari rumah itu. Kita ngontrak lain. Tapi kan masa itu berlalu. Gak segampang orang ngeliat. Dokter. Sampai sekarang saya banyak dikenal. Memang sudah selesai masalah saya di dukun. Santet. Tapi permasalahan intinya ini belum pecah. Mas. Terus. Tanggepan dari gurunya bagaimana. Lihat kamu hijrah. Bahkan buka di podcast kayak gini lagi. Kalau untuk guru ilmu hitam saya kan sudah meninggal saat saya hijrah. Oh sudah meninggal. Kalau kamu hijrah dia meninggal. Iya pak. Saya mengucap dua kalimat syahadat. Abah gak ada. Oh itu bukan ayah. Tapi guru kamu. Abah yang ngajarin. Abah yang ngajarin. Yang ngajarin saya. Aku nangkepnya ayah. Abah. Abah saya. Itu tuh guru. Guru ilmu hitam saya. Kan magilnya beda. Tadi kalau papa papa. Abah-abah. Langsung gak ada. Makanya. Kinya ini. Ada sempat ada pertanyaan. Memang kamu mau bertobat. Kalau mau bertobat harusnya kesini. Terus cuma saya udah gak guru sama sekali. Udah. Tapi saat saya viral. Ada beberapa akun itu di Facebook saya menyatakan kayak. Kok udah tobat juga. Jangan disebarin ya kalau kita salah satu. Sama satu lingkup di Padepokan itu gitu. Oh enggak. Saya udah janji itu gak mau. Karena. Foto saya gak pernah ada punya lagi. Jadi. Kalau bagi saya yang udah gak ada. Saya udah gak mau. Jadi foto dulu. Saya banyak foto-foto di Padepokan itu. Saya bakarin semua. Saya bakarin. Karena bagi saya sudah tidak ada gunanya lagi. Saya mau ngingat itu gak ada kebanggaan. Gak ada saya. Saya disitu manfaatnya. Momen pertama kali sholat. Setelah. Setelah. Bertobat lah ya. Bukan hijrah ya. Bertobat. Cuma isinya air mata aja dokter. Cuma isinya air mata aja kayak. Ya. Kenapa sih masih dikasih kesempatan sama Allah gitu. Masih nanya gitu. Kenapa ya Allah. Allah masih kasih kesempatan saya sekali hidup. Karena. Selama ini saya sudah nyakitin banyak orang. Walaupun saya sakit dengan satu manusia. Dengan satu orang. Tapi saya menyakitin. Banyak orang yang tidak kenal sama saya. Dan saya juga. Gak kenal sama mereka. Terus saya terima kasih sama Allah. Masih dikasih kesempatan sekali. Untuk hidup. Semoga buat hidup saya. Kedepannya saya minta untuk jadi manfaat. Ya nangis aja. Udah malu. Saya malu. Sama saja ada sama muken aja. Saya malu. Karena. Berapa tahun. 5-6 tahun. Saya gak gunain itu kan. Ada gitu. Kadang. Kita gak rasa. Aku cerita ya. Jadi. Juri. Acara Hafiz. Para pengapal Quran. Di salah satu stasiun TV. Ada aja yang ngeletuk. Itu ngapain badar judi disitu. Aku. Iya. Bener. Bener yang dia omong. Gak marah. Gak emang. Gak salah juga ya. Aku sehina itu. Sependosa itu. Tapi kan kadang bagi kita. Kadang bisa lebih. Ngenyes air mata itu. Itu ketika. Ya Allah. Engkau punya kuasa. Untuk matiin aku. Kapan saja. Atas dosaku. Tapi engkau masih segitu. Ngijinin kebaikan. Diijinin malah jadi. Dewan juri. Di hadapan anak-anak. Gak punya dosa. Ngapalin Quran. Mereka gak ada yang pernah jadi. Bandar judi. Mereka gak ada yang pernah ngelakuin. Dosa-dosa. Kayak yang gua lakuin. Gua malah disitu. Malah jadi kesempatan. Diminta nasihatin mereka. Ini apa-apaan. Gua juga mikir. Gua ngapain disitu. Tapi Allah tuh. Kalo udah ngampunin. Itu ya segitunya. Oh ya. Dan itu kadang. Lu dibaikin sama orang yang udah. Lu misalkan ada sesuatu yang lu hianatin. Sampai segitunya. Tapi. Dianya malah masih terus baik ke lu. Lu punya hati. Gak bisa. Gua gak terima gua seburuk itu. Sedangkan lu sebaik itu. Jadi kayak. Wah. Kesempatan deh. Jadi kayak. Eh gitu dibaikin. Sampai akhirnya nanti ketika akhirnya udah lepas semua. Dengan tadi ya. Dibersihin ya istilahnya. Ya tadi. Berbuat baiknya tuh udah tanpa alasan. Nolongin orang. Bukan karena biar dia suka. Allah suka aja. Makanya kan sampe kalo kayak di dalam Islam. Anak kecil dibuang sama orang tuanya ke tempat sampah. 30 tahun kemudian. Orang tuanya balik. Nak. Kami yang dulu buang kamu. Minta duit dong. Menurut Islam kasih. Kasih. Lu orang tuanya jahat. Sederhana. Aku berbuat baik bukan supaya orang tuanya suka. Allah suka. Udah. Sesederhana itu kalo udah lepas segala-galanya. Makanya lu liat para nabi kalo lu jaman dulu sekolah kan katolik. Mereka tuh dijahatin sama umatnya kan. Lalu lagi ke masalah yang awal. Bagaimana tetap berpura-pura baik-baik saja di dalam rumah. Terus karena. Ayah dengan Ibu kayak gimana? Kalo. Papa udah almarhum. Dan tahun ini haul ketiga. Oke. Sakit. Papa memang kan di usia dari rumah itu stroke. Kena stroke diabetes. Jadi. Kalo. Saya satu tahun kemarin emang masih satu rumah sama mama. Pokoknya. Saya cinta dan saya sayang banget. Ah. Saya pengen nangis kalo ngomongin itu. Saya sayang banget. Sayang banget dokter. Dengan mama. Ya. Saya ga mau sebenernya gini. Simple saya. Kenapa saya tidak mengizinkan laki-laki itu deket sama mama saya. Dokter. Saya juga ga mau ibu saya diterkam sama orang lain. Dihabiskan hartanya sama orang lain. Saya menjaga ibu saya. Tapi kalo ibu saya terlena dengan laki-laki itu. Saya mau jaga gimana. Dianya aja ga terima sama omongan saya. Saya cuma takut mama saya diapapain sama orang. Tapi sebenernya kamu sayang banget. Masih ga rido ya. Sampai detik ini. Saya pernah bilang sama mama saya. Bahkan semua keluarga saya tau. Biarin cukup saya yang menghina mama saya. Saya yang marahin mama saya. Saya yang menjelek-jelekkan mama saya. Tapi ada di luar sana ada orang yang hina mama saya lawannya saya. Karena mereka ga pernah disakitin sama mama saya. Mama saya cukup saya yang nyakitin. Dan saya yang menyakitin mama saya. Bukan mama saya yang menyakitin saya. Biarin saya yang nyakitin mama saya. Hubungan dengan mama sekarang bagaimana? Tidak. Baik-baik aja sebenernya. Tapi saya selalu bilang hubungan baik karena untuk ke cucu. Jadi ke anak saya. Kenapa kalau dibilang tidak baik-baik aja saat? Saya sudah dikenal banyak orang. Saya melihat egonya mama saya timbul lagi. Karena mama saya ini punya watak yang subhanallah cakep banget nih. Wataknya cakep banget sama uang itu dewa banget. Uang itu dewanya dia. Pokoknya mama saya seperti itulah. Saya punya malah mau nyinkirin saya dengan suami saya. Suruh saya pisah sama suami. Biar nanti kalau lu dapet bayaran apa lu dapet duit biar ke gua aja gitu. Saya bilang jangan mikirin uangnya. Ini cucu lu gimana kalau bapak sama emaknya pisah. Gua gimana? Gua ga mau anak. Gua kayak gua ngeliat bapak gua pisah. Kok orang tua bukan ngedoain anak. Udah dapet berkah. Anak lagi bahagia. Lagi seneng-senengnya. Lagi damai-damai. Adem ayem. Lagi bahagia. Saya dapet gifnya banyak banget kok. Dari saya ga pernah bisa punya anak. Saya nikah dengan suami saya. Saya punya anak. Dulu saya punya mantan suami. KDRT tukang mukulin bandar narkoba. Udah semua bandar dah dia komplit. Nah yang ini bener-bener menjadikan saya ratunya dia gitu. Mencintai saya bener-bener tulus banget. Terus saya punya mertua yang definisi. Mertua-mertua yang diidamkan para-para netizen tiktok. Wah mertua yang begini. Saya punya semuanya. Kenapa kok ibu kandung saya hanya mau menyingkirkan itu. Demi dia biar dapet uang saya. Itu yang sampai sekarang saya lagi. Gimana sih kok. Caranya. Kata guru saya ABC udah saya ikutin. Kebetulan. Habib saya. Guru besar saya. Ayah anda saya. Bebasan Javara Segap. Baru meninggal. Ini arahnya saya lagi bingung. Karena. Habibana lah yang nyuruh saya untuk. Enter keluar rumah. Cari rumah bareng sama suami. Jangan deket sama orang tua. Biar dosanya kurang dulu. Biar ini mulut gak ada omongan kasar. Omongan nyakitin. Karena ridonya Allah ada di suami. Udah punya suami. Ya udah saya ikutin. Nah kalau sekarang saya gimana sih kok. Apa saya harus jadi ria part 2. Gak perlu. Kalau saya sampai bilang sama. Di depan orang tua saya. Saya gak perlu pakai jalur santet. Kalau memang membunuh itu dihalalkan. Saya akan bunuh. Tapi sampai sekarang. Tidak akan saya pernah pakai tangan saya. Karena saya rasa ada cara lain. Pasti ada. Nunggu hidayahnya Allah. Saya tunggu. Sampai sekarang. Kalau Allah udah gak mau ngampunin beliau. Juga Allah mudah. Matiin beliau. Kata kasarnya seperti itu. Tapi balik lagi ya. Ini kalau bicara. Ada satu amalan yang disebut. Amalannya para wali-walinya Allah. Ini kekasihnya Allah. Dimuliakan banget. Tiga tingkatan kebaikan itu kan. Ada kita dibaikin. Gara-gara dianya baik. Ada yang kita akhirnya dijahatin. Tapi kita tetap biasa aja. Tapi ada tingkatan yang paling tinggi. Ini tadi yang disebut oleh amal. Disebutnya amalan orang-orang yang tadi kok. Bahkan setingkat para nabi dan orang-orang soleh. Ya itu adalah kalau dijahatin. Kita tetap berbuat baik sama dia. Kalau udah kita bisa nyampe di tingkatan itu. Allah lepasin tuh yang ganjel-ganjel disitunya. Sampai akhirnya udah gak ada yang nyangkut lagi. Gak ada kelepasan. Udah nyampe benar-benar apapun. Udah hanya untuk Allah. Kalau udah kayak gitu. Udah gak menemukan kalau sekecewa. Bahkan kalau di Al-Quran. Kayak Quran surat 15. Al-Hijjah ayat 40. Yang disebut oleh bangsa jin. Dari bangsa shaitan. Itu yang gak bisa diganggu. Cuma satu jenis orang. Kalau menurut Al-Quran. Orang-orang yang udah ikhlas. Bicara ikhlas ya gitu. Tapi bicara ikhlas ya kayak surat Al-Ikhlas. Gak ada sepanjang ayatnya. Gak ada kata ikhlasnya. Saya benar-benar kayak udah. Gak pernah kesebut bahkan. Tapi memang ya itu tingkatan yang paling atas. Karena ikhlas tulus itu lumayan paling susah. Tapi enak banget dapetnya. Karena kalau orang udah punya itu udah selesai. Baria, Peria apa yang pengen ditanyain dengan ko Ustadz. Mumpung lagi ada disini. Ya itu ko. Kalau misalnya saya tetap mengikuti arahan dari almarhum guru saya. Untuk bukan kita menjauh karena kita tidak sayang. Bukan jaga hati. Ya menjauh itu saya jaga perasaan saya juga. Saya menjauh dari takut kata-kata saya malah keluarnya jadi gak baik. Yang tadinya katanya saya lagi belajar istiqomah karena emosi jadi keluarnya gak baik. Saya tuh salah gak sih ko. Saya mengikuti suami saya untuk kita keluar dari rumah. Berpisah dari orang tua. Hidup mandiri dulu sendiri. Jaga hati gak apa-apa. Memang untuk sampai ketingkatan itu berproses. Tapi ko pengen ngajak mikir dari sudut pandang. Punten, Punten. Sobatnya karya yang tadi orang bilang sebut abis ngelakuin dosa yang tidak termaafkan itu. Dan sekarang malah dikasih nikmat. Sudah punya anak Alhamdulillah. Suami baik bahkan sampai kemertuanya baik Masya Allah. Udah gitu. Ketika kita ingat lagi dengan dosa-dosa kita yang lama. Dikaitkan lagi dengan semua nikmat yang sekarang. Itu kalau dilihat dari sudut pandang akhiratnya. Bisa jadi teheria. Nanti bisa jadi kalau udah benar-benar Allah terima amalannya, ibadahnya. Bisa jadi lebih mulia daripada yang mungkin gak pernah ngelakuin masalah seperti karya. Tapi malah jadi sombong. Kalau berbuat guru. Bisa jadi semua kepahitan yang dialami oleh teheria. Ngahadepin ibu seperti itu. Bisa jadi membuat nanti derajat teheria disurganya lebih tinggi daripada siapun. Gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Bukankah para nabi itu lebih mulia gara-gara ujiannya lebih berat. Tapi akhirnya tetap menurut sama Allah. Gak ada yang sia-sia. Kalau setiap kali akhirnya sakit Bismillah Ya Allah. Hamba tahu hamba banyak dosanya. Hamba tahu ibadah hamba kurang. Tapi kalau dengan disakitin seperti ini engkau jadi diriwa kepada hamba emang gak. Silahkan Ya Allah saya mau diapain aja. Hamba tahu gimana ceritanya. Tobat sekian tahun. Dosa berapa lama. Bisa ngapusin itu semua. Saya juga sadar diri Ya Allah. Tapi kalau ini bisa gugurin dosa-dosa saya. Saya pengen pulang kembali tanpa ada dosa. Kalau memang ini fasilitas darimu. Bismillah. Gapapa. Berserah ya. Berserah ya. Itu udah tingkatan dosa. Udah gak ada apa lagi. Gitu-gitu lah. Supaya menjalankan apa yang dikasih Tuhan lah ke kita. Bismillah. Bismillah. Bagaimana istrinya Firaun jadi satu dari empat wanita paling mulia di surganya Allah. Si Bunda Asia. Ya kan karena sabarnya bukan ngadepin suami biasa. Sabarnya ngadepin Firaun sengaco-ngaconya manusia. Padahal wanita. Tapi sabar daripada istrinya Firaun. Sebenarnya. Gitu ya. Soalnya katanya kan istri paling sabar. Dengan. Bercanda kok. Insya Allah. Danis. Mbak Ria terakhir nih ya. Kita doain. Karena dari acaranya. Disuruh doain Mbak Ria. Mudah-mudahan jadi lebih ikhlas dengan mamanya juga. Dijauhkan walaupun sudah hijrah ya. Sudah tobat dari dunia pendukunan. Mudah-mudahan bisa menemukan dunia yang lebih baik lagi. Pastinya di jalan Tuhan. Jalan Allah. Sebelum doa dan muasabah izin ya. Kau pengen ngertiin. Jadi. Kalaupun di luar sana ada yang bermasalah dengan ya. Kayak mohon maaf. Sihir. Dukun. Jin. Atau apapun itu. Ibarat ini. Rumah itu. Kalo sampe ada tikus sama kecoa. Itu karena ada sampahnya. Katar. Ya. Gimana caranya. Mungkin kita bisa pake semprotan anti serangga. Tapi kalo masih ada sampahnya dia dateng lagi. Jadi cari paling baiknya gimana. Bersihin itu rumah sampe tikus sama kecoa gak mau dateng lagi. Ya. Jadi kalo misalkan kayak ada yang diganggu. Apa segala macem. Bersihin itu dalam dirinya dulu. Ya dengki lah. Ya dendam lah. Ya marah. Karena punten dari sudut pandang itunya. Justru itu cara. Ya tadi bangsa jin. Atau sihir-sihir. Lepasin semuanya. Itu justru pintu masuknya dari situ. Lepasin semuanya. Dendam. Kebencian. Iri. Dengki. Buang semuanya. Dan ikut doa bersama Kodainis hari ini. Masya Allah. Izin ya. Alhamdulillahimina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sa'idina wa habibina wa syafiina wa ma'alana Muhammad. Assalim radiallahu ta'bal wa ta'ala anfuli sahabati rasulilahi a'jma'iin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afini amahu wa yu'afi umazidah. Al-Rubbana laka l'hamdu kama yang bagi rijaladi wajikal karimu azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa lalihi Muhammad. Ini kami hambamu yang datang kepadamu Membawa dosa-dosa kami Dosa yang layak Untuk kau hukum kami dengan maut Namun kau juga yang masih Memberi kami kesempatan Memberi kami umur Engkau tahu kami ini manusia yang seperti apa Ketika sendirian Melakukan apa saja Tapi jangankan menghukum kami Engkau bahkan tidak membuka aib-aib kami Di hadapan orang-orang Kami masih dipuji orang Kami masih dikagumi orang Kami masih didengarkan oleh orang-orang Engkau yang menutupi kesalahan kami Maka di tempat ini kami mohon Lepaskan segala apapun yang ada di hati kami Kecuali hanya engkau saja Menjadikan hati kami ikhlas Silahita Allah berbuat apapun hanya untukmu Ya Allah Anugerahkan kami hidayah Anugerahkan kami hidayah kepada Sisa usia kami agar hanya mengejar dirimu saja Ya Allah Juga anugerahkan hidayah kepada orang-orang yang kami sayang Ya Allah Yang mungkin pernah kami saling menyakiti Tapi biar bagaimanapun kau yang takdirkan kami Sebagai keluarga Ya Allah Izinkan kami punya hati yang bisa berbuat baik kepada mereka Ya Allah Bila takut pulang ke hadapanmu dalam keadaan masih ada dosa Ya Allah Karena sekecil apapun dosa sanggup untuk membuat kami tersiksa Jika tidak kami taubati Ya Allah Kami mohon sayangi kedua orang Kami Allahumma gubirlana Wali walidina warhamhum Gama rombauna seorang Ya Allahumuliakan dan ampuni kedua dosa orang tua kami Dan sayangi mereka Sebagaimana kami disayang olehmu Ya Allah Ya Allah Sayangi mereka Ya Allah Sekipun kami pernah sakit pada mereka Tapi kami tolong Engkau yang maha penyayang Bulakbalikan hatinya Ya Allah Hanya Engkau yang menggenggam hatinya Kami tidak sanggup Melakukan apapun jika tanpa ditolong olehmu Ya Allah Ampuni kesalahan kami yang dulu pernah tersesat Ya Allah Kami takut Kami malu Kami menyesat Ampuni kesalahan kami Jangan kau biarkan kami wafat Dalam keadaan tobat kami belum kau terima Ya Allah Jangan kau biarkan kami wafat Dalam keadaan dosa-dosa kami belum kau ampuni Ya Allah Bagaimana kami sanggup pulang ke hadapanmu Jika kami belum bertobat padamu Ya Allah Bagaimana kami sanggup pulang ke hadapanmu Dalam keadaan kau belum ampuni dosa kami Ya Allah Jangan kau biarkan kami tergelincir Kepada kemaksiatan yang sama Ya Allah Jadikan sisa usia kami Sisa usia yang hanya mengejari Dua-tua saja Ya Allah Dan izinkan kami kalau bisa berkumpul di segamu dengan orang-orang yang Saya sayangi kedua orang-orang yang Ya Allah Terlepas bagaimanapun mereka Engkau yang takdirkan mereka jadi orang-orang kami Ya Allah Sayangi mereka Mulihakan mereka Angkat tinggi derajatnya Hapus dosa-dosanya Terima amal solihnya Engkau pemilik mereka Ya Allah Kepada siapa lagi kami memohon jika tidak kepadamu Ya Allah Kepadamu kami memohon Ya Allah Juga anugerahkan kepada kami keturunan yang salih Salihah Hafiz Al-Fatihah Rabbi hablimina salih Rabbi hablimina dhunka dhurya Tersibatan inna kesami'un dua Rabbillaha tazarni fardahu anta khairul watin Rabbi j'alni muqimah salah Wa min zuriyatu rabbana Wa taqubbal dua Allahumayna nas'aluka ridhoka wal jannah Wa na'udhubika min sahhwati kawannar Allahumayna nas'aluka Khusnul khatimah Wa na'udhubika min su'il khatimah Anugerahkan kami wafat yang baik Khusnul khatimah Jauhkanlah kami wafat Dalah keadaan bermaksih Ya Allah Abbanah atina fit dunya hasana Wa fil akhirati hasana Tawakinah adaban nar Subahana rabbika rabbil izzati amma yasifu Wassalamun ala al-mursaliin Wa alhamdulillah rabbil izzati amma Terima kasih Teria Ke Richard juga terima kasih udah nemenin disini Alhamdulillah Kita cuma bisa berharap Terima kasih dokter Udah di lapangkan ya Gak ada yang sia-sia semua kepahitannya Dan mudah-mudahan yang nonton semuanya dapet manfaat Dari acara ini Karena acara ini baru sukses justru Kalo jadi kebaikan bagi yang nonton Bukan ketika sekedar hanya Banyak jumlah penontonnya saja Dan jangan lupa kalo ingetin sekali lagi Yuk bantu saudara-saudara kita di palestin ya Salurkan 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 terus Melalui rumah zakat Jadi manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina Dan mudah-mudahan ini jadi Momen baik kita Untuk yuk mulai detik ini Hanya Allah aja di hati Insya Allah hidup jadi lebih enak Lebih lapang Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Sama-sama dokter Tapi terakhir masih ada kemampuan apa yang tersisa Ngeramal bisa Cuma gak mau Oh bisa tapi Oke matikan kamera Ramal saya Assalamualaikum Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini Dan ingin berkontribusi dalam kebaikan Silahkan hubungi nomor di bawah ini Terima kasih